PEMKAP TULUNG AGUNG Dalam rapat ini mereka meminta Forkopimca untuk menggiatkan kembali satgas di tingkat kecamatan dan desa. Lokasi isolasi terpadu juga disiapkan untuk mengantisipasi membludaknya jumlah pasien. Ketersediaan obat serta ruang perawatan juga menjadi atensi pemerintah. Hal ini dilakukan untuk menghindari kelangkaan obat serta menjamin ketersediaan ruang bagi pasien. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan pengawasan terhadap pekerja migran yang pulang ke desa. Pihak desa diminta segera melapor jika terdapat pekerja migran yang pulang. Mereka juga menyediakan penjemputan untuk pekerja migran yang telah menjalani isolasi di Surabaya. Para pekerja migran ini akan dilakukan swab untuk memastikan terbebas dari virus COVID-19 varian Omikron. Para kor kali ini dimana kita tahu ya sekarang terjadi 23 varian Omikron. Dimana bahwa dalam rangka Omikron ini karena pengembangan cepat, daerah harus mempersiapkan dan siap segemikian rupa. Dalam artian kita siapkan terhadap prasarana yang ada seperti tempat-tempat isoter, tempat-tempat bor, terus kemudian kesediaan obat dan menangan abis. Dan kemudian kepada masyarakat kita himbau untuk selalu disiplin melaksanakan proses 5M. Memakai masker, penjaga jarak menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Itu penting sekali. Oleh karena itu kita tahu sebagaimana statement yang disampaikan Dapak Menteri Kesehatan dimana diprediksi akan terjadi puncak daripada lonjakan Omikron itu 60 hari ke depan. Kalau kita hitung 16 Januari, jatuhnya 22 Maret. Masyarakat diminta tetap tenang dan tidak panik dalam menghadapi virus COVID-19. Mereka diminta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penyebaran virus corona. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan.